Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladzih jalahana syaris syarifatul mubarakat Asyidu an la ilaha illallah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau saya nanti sarapan sekarang nanti disana-disana jangan makan ya atau saya maka kenapa Ustadz enggak malu enggak biasanya dibungkusin begitu selamat menikmati bu panas-panas banget apa manas bener ya udah kalau gitu cuma 20 menit ya kurang kenapa nenek wajinya mau panjang mau pendek nih mau panjang mau pendek mau panjang mau pendek lihat orang bekasih senangnya yang panjang-panjang ya dari tadi pagi saya sudah datang biasanya jamaah nungguin Ustadznya ini mah Ustadz nungguin jamaah bagus ya iya gua lama nunggu ya lamaan tapi enggak apa-apa biasanya kalau Ustadz ditunggu-tunggu seperjantung panitia udah dimana sih tapi gua kelamaan nunggu tapi walaupun kelamaan enggak apa-apa biar berkabu ya biar sehat ya sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu terus jangan emangnya gua terus bukankah engkau telah berjanji kita jumpa disini kalau banyaknya ju paling apa karena kalau noto jangan lagi maaf apa-apa lagi di action ya bu panas mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita amin ya rabbal alamin yang saya hormati yang saya hormati Bapak Ustadz beserta para sepuh semuanya keluarga besar Bapak Haji Tafir semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan kekhidim saya amin ya rabbal alamin bu bu suaranya mana kayak semuanya pada begini semua nih panas ya panas ya pada kesempatan hari ini adalah peringatan hari besar Islam yang selalu kita peringati tiap bulan tiap bulan dan tiap bulan adalah bulan apa hari ini bu bulan 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 rajab bulan rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang kita malam tahun baru sampai kompos sampai nene-nene nampak di alun-alun betul pasang petasan dan lain sebagainya tapi kadang-kadang umat Islam sama tahun baru sendiri Islam gak pernah merayain betul makanya Alhamdulillah orang Bekasi disini pada hari ini melaksanakan hari besar Islam yaitu roj roj tapi ngomong-ngomong apa yang menyebabkan independenya hak hal membuat pembuat suara perhormat orang 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 habis-habis emang orang Amerika tahu habis apa mau haram so far mulut-mulut Robiun Robiun Jumani Terus Raja 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 Sarban Ramadhan Sawah Jogok Jogok Hah Capek Jogok Iya Tuh Kalau gila bulan Islam macam mamput macet Jawablah Januari Masahe Ya Lancar kalau orang Masa Himal kalau bulan Masa Himal lancar, pagang bulan Islam mandat hapit, masa dari mana hapit ya berarti bulan Islam bulan Rajab adalah bulan Allah subhanahu wa ta'ala bulan yang 12 tadi bukan ciptaan manusia melainkan ciptaan Allah subhanahu sesungguhnya bulan menurut Allah adalah 12 bulan menurut Al-Qur sejak kapan? sejak keciptakannya langit dan bumi jadi orang Bekasi pantas dan patut melaksanakan peringatan besar apalagi segala ada peringatan Isra dan Mi'raj dari besar Muhammad salallahu alaihi wassalam bu, saya jauh-jauh dari depok kesini buat apa? buat apa? buat tausiyah ngasih hunjangan hari ini saya akan kasih hunjangan buat ibu semua bulan Rajab adalah bulan yang paling mulia buat umat Islam karena bulan itu yang buat Allah subhanahu wa ta'ala dan penuh merokah-merokah dalam bulan Rajab ibu tahu manfaat bulan Rajab yang pertama kata Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam man ahya awala laylatin min Rajabah barang siapa yang bangun ibadah pada awal bulan Rajab kata Nabi akan dikasih empat perkara bu bu ngomong-ngomong bangun ya bangun malam ya bangun ngapain ibu-ibu mau gak jauh dari mana-mana ini kencing sama kencing kata Nabi barang siapa yang bangun tengah malam menghidupkan awal bulan Rajab yang pertama tidak akan dimatikan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun hati yang lain mati maksudnya mati dari apa mati dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu ibu kalau mati meninggalkan dunia bahwa apa bahwa 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 makanan bahwa iman dan islam iman makanya kata Nabi Muhammad jadbudis sabina tawbah jadbudis sabina tawbah wabikun kata Nabi Muhammad s.a.w. perbaharui bergusilah sabinah perahumu karena sesungguhnya lautan itu dalam maksudnya apa kata Nabi Muhammad s.a.w. perbaharui imanmu karena perjalanan hidup kita masih jauh bu bu kalau orang sama imannya sudah kuat enggak enggak punya duit sama punya duit sama baik betul orang punya orang iman itu punya enggak punya sama aja menang menang baik tapi kalau orang yang enggak punya iman enggak punya duit maksudnya apalagi punya utang manun aja betul betul enggak belum bayar baju belum bayar misteri betul tapi kalau orang punya iman adem adem baik mukanya kenapa karena manusia itu dilihat dari karakter manusia bodi kita itu bisa dibaca oleh manusia kadang-kadang ya senang kadang-kadang ya susah kelihatan susah makanya suaminya pulang nah ini kadang-kadang lebih kumosongi paling pandangan suaminya pulang bawa duit secukupnya dikasih sama bininya bininya ngomong apa Alhamdulillah akal walaupun sedikit begini mudah-mudahan jadi berkah enggak membawa maksud orangnya yang akal terima kasih akal mudah-mudahan berkah itu dengan i ha ikhlas iman itu dengan iman ibu ya coba kalau Allah bawa duit suaminya pintu ditutupin betul ngomong sama anaknya no bapak lu mau piasaan pulang apalagi pulang-pulang 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 sakit bilangnya jangan punya duit suaminya datang ke bapak ke pintunya Assalamualaikum please open him please open the door please kata suaminya seperti itu diem mbak kata istrinya diem biar 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 kalau cewek itu kalau udah ngomong satu kali itu sepuluh kali betul tapi kalau orang cerewet itu ada manfaatnya apa yang pertama kalau orang cerewet ada manfaatnya pak pak kolam cerewet itu ada manfaatnya yang pertama kolam rado bibir kayak ustazah di sana saya tanya ustazah dari mana eh pak ustazah oh saya dari pasar dari pasar dari mana ada manfaatnya juga ya istri kita yang kedua manfaatnya apa kalau orang cerewet maling aman maling rumah kita aman maling pak denger siang ngomel malam ngomel jam buah masih ngomel juga kata maling kapan malanya di orang aman maling gak jadi ada siapa aman dari maling makanya punya istri cerewet syukur apa ya kata Allah orang siapa yang bersyukur karena Allah akan tambah nimatnya makanya bersyukur pak punya bini cerewet mudah-mudahan bersyukur jadi dua bininya nah itu kata anaknya mak ayah pulang itu yang namanya bini namanya suami sama istri kemudian dimanapun badannya lebih dompet 200 ribu di pos itu tetap kata 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 saw pintu tidak ini apa yang boleh di lubang pintu istrinya melomo itu ibu-ibu benar aku ada orang bekasnya seperti itu banyak kalau pakai iman mana seperti itu kalau pakai iman tidak seperti itu makanya orang depok mabuk orang depok banyak yang matre benar kalau sini banyak yang matre banyak banyak sama orang depok mam matre bu bentar-bentar sama suaminya burung pipit buah kedombong minta duit mau tidur juga burung pipit buah kedombong minta duit bang itu suaminya peser dua duit dua duit dua duit dibalikin nama suaminya burung pipit buah kedombong tipik burung kesel suaminya sama istrinya duit duit seperti itu makanya kalau sama suaminya bu baikin bu baikin sama suaminya baikin pakai iman jangan digalakin suaminya kalau digalakin biasanya suaminya malah tak baca makin tua makin ke belah biarin aja pula-pula sendiri kayak ayam kali jangan tawang mulut aku kecil lagi aku repot aku disini masa bis suaminya kencing suaminya pulang mah kalau abang pengen sekarang jangan di demamin lagi ya jangan baik bang bilang aja abang mau telepon nah ada suaminya suaminya pulang saking malunya banyak kamu sama anak apa si pak bilang sama mama lo bapak mau ngelepon maksudnya apa maksudnya ngajak ngelepon mau ngajak mau 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 ngajak tidur sama suaminya anaknya itu istrinya mah bah mau ngelepon itu istrinya berhubung berhubung kasih uang belanja sama istrinya kata istrinya apa bilang sama bapak lo apa gak ada sinyal bapak kata mama gak ada sinyal oh gitu ya yaudah bilang mama lo apa bilang mama lo gue ngelpon di luar kata emaknya kata anaknya mama kata bapak bapak mau ngelepon di luar itu bapaknya saking marah nyala bapaknya langsung keluar coba coba ngelepon di luar lo gue buka warta sekalian aduh sampai begitu orang repok makanya dengan iman betul dengan iman manusia telah tanpa iman kita terbang ke maka tanpa paspor bisa enggak kita temukan tanpa paspor kalau enggak bisa makanya jadi bisa berbaloi iman kita karena sesungguhnya lautan itu dalam apa ada ikan hiu ada badai apa lagi ada air ada tapar dan lain sebagainya bahwa lautan adalah luas dan dalam itu dengan iman pada kesempatan siang hari ini merasakan Isra' Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam kita tinggalkan iman kita betul sekarang saya mau nanya nih lukun iman ada berapa pertama iman kedua iman iman kepada ini ngomong sebuah ngaji ya iman kepada Allah iman kepada kitabnya Allah iman kepada malaikat Allah iman kepada rasulnya Allah iman kepada hari akhir terakhir hari kiamat ini yang terakhir iman kepada suami atau kalau kita iman kepada suami nah ini lukun iman kita manusia sebagai manusia tahu bahwa iman kepada Allah percaya bersama Allah subhanahu wa ta'ala yakin bahwa Allah ada betul yakin bahwa Allah yang menciptakan kita langit dan bumi dan selama isinya yakin bahwa Allah yang mematikan dan menghidupkan kita tapi kadang-kadang manusia banyak yang bersyukur sama Allah subhanahu kalau kita yakin sama Allah subhanahu apa yang Allah perintahkan tadi betul apabila Allah kita hati maka Allah kata Allah panas ya berapa menit lagi 2 menit lagi ya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada-ada yang manusia lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena manusia gak tahu bahwa jadinya itu sesiapa betul sekarang mah banyak manusia atepek doang cerita sama Allah subhanahu wa ta'ala gak pernah ibadah gak pernah lain sebagainya bagaimana Allah mau kasih ibadah kadang-kadang kita aral boyak jadi manusia betul suka aral tuh orang mah banyak rejiginya orang mah rumahnya ketik kita mah ya Allah susah banget ya selatuh lama selatuh selatuh hajim matiap malam susah bener itu sama Allah buruk sang sangka gak boleh bu kata Allah dalam hadis kutsi kami mah tergantung pada anda sekalian kata Allah kalau engkau buruk sangka maka Allah akan buruk sangka kalau engkau baik sangka maka Allah akan baik sangka seperti itu bu makanya kalau sekalian makanya kalau sekalian jangan buruk sangka percaya Allah akan berikan kepada kita atau balikan oh ntar aja jangan sekarang bener sekarang saya mau nanya enak miskin enak kaya enak miskin enak kaya jujur enak miskin enak kaya bener ya mau buktiin orang kaya punya rumah tiga tingkat satu tingkatnya empat pintu berarti berapa pintu pintu berarti dua belas pintu dia tiap malam mau tidur apain tutupin pintu dua belas pintu muter muter terus tutupin pintu pintu sementara orang miskin sudah mau pintunya satu udah gitu katanya ah rupanya ustad mah kan punya pembantu Yusuf pembantu mah udah nutupin kata-kata Tuhan yang mengapa percaya betul dia ngoreksi lagi dia bisa muter lagi orang miskin mah udah tidur betul iya enak kan miskin enak kan kaya orang kaya rumahnya gede malam-malam tidur tiba-tiba ada lini tau lini gempa bumi kira-kira orang kaya mau di dalam apa mau keluar kenapa keluar takut ketiba tiba-tiba ngapain mati orang kaya takut mati ketipan rumahnya yang tinggi coba kalau orang miskin ketipan bilik ada gak mati hah agak ada hidup orang mis miskin hidup orang mis jadi mau bayang mau semiskin ya susah ustad orang silimai pak bingung kayak ada anak sedih misalnya ngasih gambarnya bagaimana masih pengen raya makanya kalau pengen raya kata Allah apa itu kan semangat ustadznya juga ini malam dengar masya Allah kata Allah bangun malam hai orang Bekasi kalau pengen kaya mah minta sama Allah salat tahajud dan lain sebagainya kira-kira semua bangun malam enggak hah 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 ngapain kencing orang Bekasi orang Bebek sama kalau mau malam kencing kencing bok pengen terbusnya bangun malam pengen pengen ini air 30 botol pasti kencing kalau sudah kencing kita harus tahu diri sama diri kita bahwa kita tutup sama Allah betul lagi kencing kita ingat sama diri kita bahwa kita itu orang miskin alas kismin betul enggak jauh di tempat kencing di tempat hudu deket hudu berokat aja jangan banyak-banyak yang penting kita malam itu minta sama Allah subhanahu wa ta'ala ini maka pulang malam bangun kesiangan buruk bangun betul nih Nabi Muhammad subhanahu alaihi wa sallam israq mi'raj mendapatkan apa mendapatkan oleh-oleh berupa apa solat lima waktu betul itu lima waktu itu udah negosiasi Nabi sudah negosi sama Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena umat Islam umat Nabi Muhammad pasti tidak mampu dengan lima puluh waktu betul ini udah lima waktu kadang-kadang masih aja gak pernah sholat betul kadang-kadang ibu-ibu kosidahan coba nyanyi apalah nyanyinya apalah sungbur juhur asar magi isa kapan tidurnya apa-apa sholatnya juhur pasar maghrib iya kecapean terus sholat lima waktu ya ibu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan oleh-oleh berupa sholat lima waktu sholat ya jangan menggabu pasian pasul sudah sayang sama umatnya eh umatnya seperti itu betul betul tapi katanya pengen kaya eh lakukan ibadah sama Allah itu kutur ibu namanya barang siapa kutur sama Allah kata Allah tunggu ajab ku paling putih bu percaya gak sama ajab ajab itu bukan di akhirat doang di dunia juga ada betul makanya jangan pernah gak takut sama ajab Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang kita ditibah keripuhan sama Allah aduh yang bayar belum bayar ini belum bayar itu susah suami di FHK kita gak bisa dapat kerja dapat lain sebagainya kenapa ngajak sama diri kita betul sampai saat ini seberapa banyak Allah sudah ngasih kita dan kita sudah seberapa banyak ibadah sama Allah subhanahu kata Allah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku makanya kalau manusia sudah ke dunia gak pernah beribadah tunggu bener itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala rukun iman yang kedua apa kita membahas dengan keiman hiji iman kepada Allah buah iman kepada malaikat Allah kumpulnya manusia bertahun kedua iman kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu malaikat Allah adalah malaikat yang selalu memberikan rahmat dan lain sebagainya kita tahu dalam diri kita ada dua malaikat apa hakim hati kita beriman sama Allah sama malaikat orang malaikat ada kok kenapa kalau tahu kita diapit oleh orang malaikat kenapa kita selalu melaksanakan dosa sama Allah subhanahu kuat alam lalu letaknya dimana iman kita betul kita hanya bisa membuat iman saja tetapi tidak melaksanakannya dengan apa apa dengan sempurna itu baru dua bukti bahwa iman kita hanya ngomong doang yang ketiga iman apa iman 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 al-Qur'an 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 kita tahu kita percaya bahwa al-Qur'an adalah wahyu yang terlalu pada al-Qur'an 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 Allah kembali minah adik bismillahirrahmanirrahim ya betul siap siap lagi tes bismillahirrahmanirrahim Bener ya Orang sini bener ya Haji Aduh Makhlukah Ustadz saya Bener Sekali lagi ya Sekali lagi ya Mantap Nilanya 7 29 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kenapa ketawa Alhamdulillahirrahmanirrahim Tadi bukan Alhamdulillahirrahim Gak bisa Aduh saya gak tau Sorry coy Aduh Tapi gak apa-apa bu ya Walaupun cuman Bila binasir Sudah ngajar Alhamdulillah Makanya Membaca Koran Jadi Kebutuhan Cuma Al-Quran Jadi Berhiasan Betul Bahasa Inggris Sangat Digalakan He Kalau Madangu Kajian nomor 1 Bahasa Arab Katanya Kampungan Gak salah Tuh Bener Kebalik Orang sekarang Betul Al-Quran Ibu Kalau punya anak Gak bisa baca Al-Quran Lalu siapa Yang bacain kita Kalau kita mati Betul Kadang-kadang Pak Zaman sekarang Pak Kursus Bahasa Inggris Anak kita Uh Kursus Bahasa Inggris Kursus Matematika Betul Kursus Apalagi Kursus Macem-macem Eh Kursus Bahasa Arab Dan Gak pernah Betul Itu sudah Kepalik Ibu Ustaz Emang gak Boleh Boleh Siapa yang Orang-orang Pintar Boleh Cuman Satu Apa Kursus Al-Quran Jangan Enggak Betul Karena Apa Karena Kalau kita Sudah Mati Kita Tahu Apa Kita Tidak Apa Kita Bawa Iman Atau Tidak Kita Gak Tahu Ibu Makanya Anak Kita Merupakan Bodal Buat Kita Kata Nabi Muhammad Anak Yang Soleh Yang Membaahkan Kedua Orang Tualah Yang Menjadi Harta Buat Kita Nanti Dia Yang Akhir Betul Betul Nah Itu Makanya Kadang-kadang Sekarang Saya Suka Sedih Kadang-kadang Maaf Ya Ustadz Maka Ada Yang Naji Di Rumah Cuma Ada 10 Belintir Dia Najak Kursus Masya Allah Ratusan Orang Ustadz Bayaran Lagi Perbulannya Ditentuin Coba Kalau Sama Ustadz Perbulan Asing Gak Tanya Berapa 10.000 Ngocek Ngocek Ya Allah Ya Lagi Kasian Naji Ustadz Hah Berapa Nih Hah Sudah Ya Terus Masalah Buat Loh Rukur Iman Yang Kampat Apa Rukur Iman Yang Kampat Beriman Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Hari ini Kita melaksanakan Israf Mi'raj Nami Kita Lagi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Merupakan Salah Satu Rukur Islam Yang Rukur Iman Yang Keempat Iman Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bu Bu Saya Mau Nanya Kadang-kadang Disini Dimanapun Banyak Orang Yang Gak Suka Sama Rasulullah Sallallahu Alayhi Salah Betul Kadang-kadang Jaman Kemarin Ada Nabi Dan lain Sebagainya Kira-kira Ibu Percaya Enggak Kata Percaya Kenapa Karena Nabi Adalah Khatamul Ambiya Iwan Mursalin Nabi Kita Adalah Nabi Yang Terakhir Penutup Dari Nabi Dan Rasul Makanya Kalau Kalau Orang Orang Nabi Sudah Stres Sudah Sudah Dola Namanya Ahmad Ahmad Musadid Ngaku Jadi Nabi Pelatih Berutang Kisah Aduh Ampun Dua tahun Penjara Kenapa Ngaku Nabi Yang Jadi Masalah Buat Kita Kok Masih Ada Yang Ikuti Betul Ini Kadang Kadang Buat Kita Orang Islam Itu Banyak Yang Nabi Pasal Minggu Nabi Megang Gitar Pai Jok Ada Lagi Di Jawa Jawa Tengah Nabi Namanya Siapa Namanya Tugimin Ya Allah Ya Rabbi Namanya Jawa Udah Gak Jelas Tugimin Kira Kira Enak Gak Kalau Dipanggil Baik Para Hadirin Kita Panggil Kaya Kaya Al-Ustaz Tugimin Kira Kira Enak Sudah Nabi Lagi Salawatan Lagi Tanya Allahumma Salli Ala Tugimin Ancuri Islam Ya Rabbi Salli Ancuri Ya Allah Ya Rasulullah Berarti Udah Kuat Kuya Ada Lagi Yang Lagi Aku Jibril Jibril Ya Dan Aku Jibril Ditangkap Polisi Jibril Hebat Polisi Kita Bisa Nanggap Jibril Gile Polisi Amerika Nggak Bisa Nanggap Jibril Di penjara Sama Itu Jibril Naku Jibril Bingung Itu Polisi Masih Banyak Yang Aku Nabi Makanya Kalau Hal Seperti Itu Kita Tanya Terus Kita Bener Apa Tidak Jangan Sampai Ikuti Tindangan Sebagainya Betul Bahkan Sekarang Banyak Paham Paham Yang Aneh Betul Isra Minat Nggak Ada Nggak Boleh Tahlil Bid'ah Betul Nggak Ada Dari Solonya Betul Isra Minat Gak Ada Dari Solonya Bid'ah Betul Banyak Disini Bilangin Kata Gua Jangan Lepuk Dari Solonya Dari Solonya Nggak Ada Solonya Bilangin Kata Gua Emangnya Dia Belum Kesona Bener Dia Belum Kesona Belum Belajar Tadi Apa Nggak Ada Al-Quran Ustaz Kata Nggak Ada Al-Quran Apa Yang Ada Nggak Ada Di Al-Quran Semua Al-Quran Al-Quran Betul Cuma Bagaimana Kita Mempelajari Al-Quran Dan menjabatkannya Menjadi Suatu Protesi Bulan Yang sangat Tepat Betul Sekarang Sekarang Saya Mau Nanya Bu Ibu Nyari Kursi Jati Di Kepon Jati Kira-kira Dapet Nggak Nyari Kursi Jati Di Kepon Jati Dapet Nggak Kursi Jati Hah Nyari Dapet Nggak Bu Bu Mau Mau Nyeri Kursi Jati Kata orang Gila Kali Ya Bu Nyari Kursi Jati Bukan Di Pohon Jati Bukan Di Kebun Jati Bukan Di Hutan Jati Nyari Kursi Jati Itu Di Hah Di Toko Memo Taka Purniture Betul Sampai Kepala Pecah Aja Nggak Dapet Itu Kursi Jati Betul Maksudnya Apa Kalau Nyari Kursi Jati Di Kepon Jati Nggak Dapet Maksudnya Apa Kalau Kita Memperingati Islam Minat Kita Diatur Memang Tidak Ada Cari Al-Quran Yang Belajari Tentang Sedekah Dan Sebagainya Begitu Ini Kadang-kadang Ini Nggak Nggak Boleh Ada Dinsananya Nggak Boleh Itu Nggak Boleh Jangan Sampai Ikut 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 Ikutan Betul Nah Ini Di Depok Banyak Sekali Di Depok Itu Banyak Di Depok Daerah Biji Paling Daerah Banyak Paham Paham Yang Nggak Jelas Bagaimana Itu Hati-hati Buat Anak Kita Nih Jangan Sampai Terbawa Seperti Itu Jangan Sampai Kenapa Karena Kadang-kadang Ada Tetangga Saya Ibu Sampai 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 Bacok Bacok Bener Ada Ada Bila Tanya Salat Haji Katanya Pakinya Sebenarnya Begini Ada Yang Begini Bener Makanya Yang Saya Bingung Begini Diubur Ubar Tersebut Oh yuk Diubur Ubar Harusnya Pakatanya Biar Saya Tenggak Masuk Yang Yang Saya Bingung Adanya Kalau Imam Batal Gimana Itu Ganti Imam Yang Yang Wajar Wajar Saja Islam Itu Tidak Memaksakan Kehendak Betul Islam Itu Tidak Banyak Islam Makanya Kalau Orang Atau Islam Pahamnya Beda Itu Bukan Islam Islam Itu Tidak Banyak Islam Itu Cuma Satu Islam Yang Islam Gak Ada Islam Amin Itu Yang Keiman Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kelima Iman Hari Akhir Benar Ya Iman Kehari Akhir Hari Kiamat Ini Gajinya Buru Buru Bukan Kayak Jokab Bular Lagi Gagak Enak Wati Buru Buru Yang Kelima Adalah Iman Kehari Akhir Hari Kiamat Kita Percaya Kiamat Akan Datang Bu Bu Kiamat Akan Datang Kita Yakin Bahwa Kiamat Akan Datang Tetapi Kenapa Manusia Sosiusnya Umat Islam Gak Pernah Mempersiapkan Ini Untuk Hari Kiamat Betul Betul Kadang-kadang Umat Islam Kita Memperbanyak Ibadah Kepada Allah Untuk Datangnya Hari Kiamat Betul Jadi Letak Keimanan Kita Itu Dimana Sakitnya Di Sini Benar Langsung Iman Iman Kekoda Dan Kodar Nah Ini Kadang-kadang Takdir Itu Dari Allah Ustadz Emang Saya Mah Ya Allah Ustadz Mahudah Miskin Mahudah Miskin Baik Ngapak Apalah Ustadz Saya Mah Bodoh Bodoh Itu Kadang-kadang Orang kita Seperti itu Betul Kadang-kadang Ya Allah Ustadz Kita Mah Bodoh Bodoh Sudah Bodoh Ngaku Lagi Iman Kodar Dan Kodar Takdir Ya Allah Subhanahu Wata Tapi Takdir Allah Bukan Kita Harus Melawan Maksud Kodar Dan Kodar Apa Kita Jadi Orang Miskin Pengen Kaya Bisa Nggak Bisa Nggak Dengan Cara Apa Berusaha Dan Bekerja Keras Kita Orang Bodoh Pengen Pintar Bisa Bisa Nggak Ada Di dunia Nggak Bisa Semuanya Bisa Kita Bodoh Pengen Pintar Belajar Yang Biar Kalau Di Akhirat Tidak Bisa Seperti Itu Makanya Mumpung Umur Kita Masih Sedikit Lagi Pergunakan Untuk Yang Dengan Sebaik Baiknya Jadi Perbaiki Imanmu Karena Sesuduhnya Perjalanan Kita Masih Jauh Betul Betul Bo Bo Ayah Lagi Quran Terus Jangan Dipatahkan Boleh Tidak Boleh Tidak Bukan Apa-apa Makanya Kadang-kadang Orang-orang Kadang kebalik Bingung Saya Kadang-kadang Lagi Kur'an Kadang Belepotan Kalau Lagi Jauh Paling Paham Betul 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 Apalagi Goyang Dombret Goyang Dombret Goyang Dombret Terus Tandetain Baling Gateng Amin Pasti Ada Baunya Haris Kayak Gitu Bener Oh Cukup Ya Cukup Ya Cukup Ya Belum Ya Iman Kepada Allah Subhanahu Wata Ibu Yang Terhormat Bapu Yang Terhormat Kita Hidup Di Dunia Ini Sementara Orang Beriman Bapa Orang Beriman Orang Yang Sadar Bahwa Hidup Kita Sementara Orang Beriman Sadar Bahwa Akhir Ada Selamanya Betul Kita Mati Setelah Mati Kita Allah Mahidupan Semayu Miltukum Semayuh Yikum Kita Mati Kita Hidup Kembali Malam Kubur Apa Alam Barzah Kalau Orang Di Alam Barzah Kira Mati Terus Sampai Dihidupan Allah Hidupan Semayuh Yikum Nah Ini Kita Di Alam Kubur Kita Dihidupan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pengung Kita Di Mana Ini Ya Kau Gelap Mana Anak Bu Ya Mana Suam Gu Gelap Kira-kira Yang Bikin Terang Apa Amal Bacaan Al-Quran Kita Yang Bikin Terang Kebur Kita Kata Malaikat Siapa Tuhan Ya Bisa Nggak Kita Menjawab Jawab Pertanyaan Malaikat Tersebut Ah Ustadz Kita Maha Ngapalin Aja Bisa Nikah Aja Bisa Ngapalin Saya Terima Nikah Nya Atang Bin Petong Dengan Mas Alin Kalau Nikah Nggak Bisa Ngapalin Kalau Dalam Kulur Nggak Bisa Di Nggak Bisa Siapa Yang Jawab Amal Ibadah Kita Ya Ma Naktimu Ala Atwa In Wat Tuk Limuna Yaksimun Di Alam Kupur Tangan Kita Terkunci Yang Ngomong Siapa Itu Mulut Kita Terkunci Dan Berbicara Tangan Kita Masuk Apa Amal Ibadah Kita Kalau Kita Nggak Bisa Jawab Satu Pertanyaan Malaikah Kira-kira Selamat Nggak Sampai Kesana Itu Man Man Siapa Imammu Kalau Kita Nggak Bisa Baca Al-Quran Nggak Ngeti Dengan Al-Quran Bisa Nggak Kita Ngecap Al-Quran Imami Betul Masih Banyak Pertanyaan Pertanyaan Malaikat Di Dalam Kubur Seandainya Kita Selamat Pertanyaan Itu Selamat Kita Kesana Tetapi Seandainya Kita Tak Bisa Menjawab Mohon Maaf Ibu Makanya Kata Nabi Anak Mati Anak Adam Ketika Mati Tiga Amal Pertama Saudak Saudak Jariah Ibu Bapak Semuanya Saudak Jariah Adalah Saudak Yang Akan Membawa Kita Nanti Ke Alam Kubur Yang Akan Menang Kita Kadang Kadang Ini Mas Sedekah Buat Beraja Susah Banget Masihnya Betul Jika Aja Buat Dambut Saya Panggungnya Saya Mobilnya Betul Betul Kadang Ada mobil Baru Buat Jemput Artis Coba Buat Jemput Pak Ustadz Mobil Ambulan Kata Kata Saya Pak Supir Kok Pak Pak Mobil Ambulan Ya Ya Biar 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 Ustadz Kan Sekarang Pada Macet Dalantai Oh Iya Juga Kata Saya Mas Mekal Juga Pak Pak Supir Terus Kalau Orang Nanya Pak Supir Bawa Apa Ini Bawa Mayit Astag Allah Lalu Ustadz Ganteng Bihitung Semua Semuanya Mayit Katanya Bawa Orang Mati Coba Kira Kira Sudah Kebalik Semua Kalau Yang Terbaru Masih Masih Di Bungkus Plastik Semuanya Betul Itulah Iman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yuk Berpaharui Iman Kita Karena Apa Karena Perjalanan Kita Masih Jauh Kesana Allah Rabbi Semuanya Cukup Ya Ya Cukup Ya Sudah Ya Benar Ya Itu Sedatlah Jariah Betul Kedua Al-in Menyinta Pauwi Ilmu Yang Bermanfaat Kenapa Ilmu Yang Bermanfaat Kita Punya Bisa Alif-alifan Tanya Apa Sama Anak Kita Ajarin Sama Anak Kita Ilmu Yang Bermanfaat Yang Akan Menguap Alam Kubur Kita Yang Ketiga Bermanfaat Kita Kita Untuk Al-anak Akhir Akhir Betul Makanya Kalau Emang Mau Sedekah Sedekah Masjid Kita Musalah Kita Nanti Biar Ceput Cekap Betul Kadang-kadang Musalah Bulukan Ya Allah Ya Kira-kira Mau Sedekah Enggak Mau Sedekah Enggak Siap Siap Ya Kalau Itu Kita Sedekah Buat Masjid Siap Siap Isinya Ya Ya Rambi B Mustafah Balir Makas Sedanah Wampir Lala Muhammad Ya Wasya Al-Kawwi Mana Panitianya Ya Rambi Al-Mustafah Kalim Fasid Al-Sidana Wampir Lama Madara Ya Wasya Al-Karim Al-Karim Ya Rambi Am Mustafah Kalim Al-Mustafah Al-Karim 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah